Saya muslimah, saya suka sekali sholat subuh, berjemaah di masjid, tapi suami saya tidak. Saya tidak enak karena khawatir pandangan tetangga. Bagaimana sebetulnya? Khawatir mengurangi kehormatan suami saya. Tentu kalau perempuan lebih awal, sholat di rumah, itu dulu. Sebagaimana sahabat Nabi SAW bagi wanita muslimah di Madinia pada saat itu ya. Jadi masjid di Nabawi seribu pahalanya. Tapi apa kata Nabi SAW, sholat wanita di ruang tamu rumahnya lebih awal daripada di luar rumahnya. Maksudnya masjid, dan sholat dia di dalam kamarnya lebih awal daripada ruang tamunya. Kan gitu. Ini disebutkan di Madinia, waktu itu masjid Nabawi. Masjid Nabawi jelas sholatnya besar. Tapi kita lebih awal perempuan sholat di rumahnya. Maka saya sarankan, uktirnya sholat di rumahnya. Pandir suaminya, bangunkan kalau dia belum tersentuh secara kimana, belum tahu, ajak saja dia sholat berjemaah di rumah. Walaupun nanti coba diberikan masukan setelah dia sudah terbiasa lakukan untuk sholat di masjid. Itu saran saya. Jadi gak usah paksakan diri ke masjid karena memang fadilahnya lebih awal dia sholat di rumah. Itu dulu. Sisi yang lain adalah muslim di dakwahin suaminya, dinasihatin. Dan menasihatin suaminya harus dengan cara menhadapi seorang laki-laki. Dan laki-laki punya sifat kemimpinan, tidak suka diharbi. Maka gunakanlah kelembutan yang memang ibu diberikan oleh Allah SWT. Dari kata-kata, dari sentuhan. Mungkin sebelum tidur bisa dimotivasi. Nanti subuh, sholat berjemaah dengan saya. Saya akan dibangunin. Jadi dia tidur dalam kondisi merekam, ada program di situ. Itu poin. Sangat bagus sekali. Dan jangan lupa doa. Doa nomor satu, teman-teman. Baru kemudian upaya ikhtiar. Jangan pernah jadikan doa nomor terakhir. Jangan pernah mengucapkan kalimat, jalan terakhir saya berdoa kepada Allah. Tidak. Jalan pertama saya berdoa. Ingat, kita disuruh berdoa sebelum makan. Sebelum tidur. Sebelum keluar rumah. Sebelum, sebelum. Sesudah kita memuji Allah. Maka berdoa dulu, baru kemudian kita ikhtiar. Doakan setiap Allah memberikan hidayah, bukan mustahiri. Allah memiliki dan menguasai hatinya. Kemudian baru kita ikhtiar duniawi tadi yang saya sebutkan.